Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya yang lagi bersuara serak tapi tetap bersemangat untuk bikin video. Ya, kali ini saya akan ngomel soal sampah plastik. Jadi intinya pemerintah sudah melaunching program kantong plastik berbayar di 22 kota di Indonesia. Termasuk Jakarta, mulai saat ini kantong plastik tidak lagi gratis. Jadi kalau kawan-kawan mau mendapatkan kantong plastik harus membayar 200 rupiah. Tolong jangan dilihat dari harganya karena 200 rupiah memang tergolong kecil ya. Tapi program ini memunculkan awareness atau kepedulian kita terhadap lingkungan yang faktanya memang semakin sengsara karena sampah plastik. Kawan-kawan pastinya sudah tahu untuk membuat kantong plastik melebur dengan tanah itu dibutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. Nah, yang lebih parah sebenarnya ada botol dan gelas plastik. biasanya kalau kita beli air kemasan itu mendapatkan botol plastik atau gelas plastik. untuk botol dan gelas plastik itu biar melebur di tanah itu dibutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun. Nah, jadi kalau kita buang tas plastik, gelas plastik atau botol plastik 10 tahun yang lalu misalnya itu percayalah sampai saat ini tas plastik, botol sama gelas plastik itu masih ada karena belum terurai. Tidak ada salahnya kita peduli dengan hal-hal ini demi anak cucu kita. Saya rasa kawan-kawan setuju ya, kita harus mewariskan kebaikan di masa depan yang salah satunya dengan meminimalisir sampah. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya, semoga tidak lagi dengan suara serak.